hey guys welcome to our channel selamat datang kembali cel pra dan erika oke guys di video kali ini gue sama erika ingin memandikan kucing tapi yang mandiin kucingnya itu erika jadi gue cuman suruh videoin aja siap guys kurang ngajur come on baby let's go rap let's go rap apa sebenernya caranya segini ya ya mandi dulu lah baru detik gimana sih kalau misalkan detik dulu baru mandi berarti udah hilang dong kan dipersihin mandi mah lah ngantuk mulai guys nah nanti dia mandiin lagi dong justru kalau misalkan kami detik dulu baru mandi kalau detik dulu dia mandi berarti tandanya dia udah dibersihin detik itu sekitar 2-3 jam lah bilang aja lu gak mau mandiin asu detik dulu lah nah bisa banget anjay gue udah bikin video ini suai hebat lu mau mandiin apa mau detik gue tanya detik dulu lah berarti mandinya nanti ya guys berarti tandanya kita detik dulu guys buat menemuin video guys oke ngapain nih jadi jadi dimadiin lah carinya mau pake yang hangat oke guys pake kamera handphone guys gak tau deh muka gue keliatan apa gak guys anjay anjay enak gue itu ngudut guys di dalam guys dia lahir langsung nenennya apa ah yu mile mantap ini tas magnum aduh anjinn ambil satu anak kesini sayang apa elu yang mau dinaikin guys anjay anjay ini iang 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 iu garuk garuk tuh si kutu pa oke guys mana mana wah jadi ini posisinya dia tuh lagi banyak telur kutunya guys terus kita berdua ingin tutup yang tutup yang oke tutup oke guys lo tunggu disini berdua lo awas lo siap mana jadi dipakenya kalo detik itu gimana 0, sekian 0, sekian jadi guys gue sama erika ingin menghilangkan kutu yang ada di kucing muka gue gak keliatan gue sama erika ingin menghilangkan kutu yang ada di badan-badan dan bulu-bulu kucing guys gak bisa toli lah anjay gimana sih detik ini harganya berapa bi kalo boleh tau 30 ribu harga 30 ribu detik terus dia digunakan berapa kali dalam satu hari berapa kali ya ini kan krisi tau biar orang tau untuk perawatan sebulan sekali sih oh perawatan hanya untuk satu kucing satu bulan satu kali dan dipakenya berapa kali sendok berapa sendok apa sedikit aja oh sedikit ya dan bolehnya itu kalo misalkan kucing dipakein detik kayak gini umur berapa kalo boleh tau ibu lewat dari 3 bulan dan lebih dari 1 kilo lewat dari 3 bulan dan lebih dari 1 kilo lebih dari 1 kilo itu pun harus dikit dikit oke siap karena yang pendetik ini keras keras oke jadi lebih dari 3 bulan berapa keras bos anjay bekasih kita bos ayo taruh dulu itu oke bentar guys oke guys pake kamera handphone guys maafin aja ya guys ya gak keliatan guys disini guys oke ya tapi kalo udah 500 subscriber bulatnya banyak nanti kita mau iya kalo 500.000 subscriber kita beli ini di kucing guys ALONG taruh taruh bukan kamera ayo jadi yang ditaruh di punggung sini ya iya punggungnya karena gak bisa dibirat yang kulitnya ayo lalu kita cari kulitnya dulu ya ayo nih Dhani bener bener harus meresap meresap oke udah begini ya guys ya jadi kalo udah ditaruh di tetes ini masih ada segitu hanya cukup menaruh ini satu eh gitulah pokoknya lalu lepaskan kucing anda lalu nanti dalam waktu satu hingga dua jam eh salah salah ee ee sini kameranya kameranya sebelah sini kameranya sebelah sini coy salah coy nah oke nah oke yang kameranya sebelah sini nah tuh lihat kan muka lu ke atas sini nah oke ngobrol deh lo ngobrol ya sama mirsa ngobrol kucing gila guys sini sini sayang gak usah nutupin sama pake pantat lu oke ganti guys ya sekarang kita sekarang kita pake lagi untuk kucing yang kedua yang pertama tadi sudah iam kandidat yang kedua adalah siapa Bi Oyen atau Ocio Oyen Oyen guys oke gue cari dulu ya pasien dengan nama Oyen pasien dengan nama Oyen pasien dengan nama Oyen pasien dengan nama Oyen oke udah Bi si Oyen udah ayo kita hajar lagi pasien dengan nama Oyen langsung siap ya duduk disitu dulu ya kita siapkan ya bentar ya Ayen ya apakah kalian sudah kangen dengan vlog kucing kucing oke untuk pasien Oyen aku endorse banget dong ini gak apa-apa lah ya ayo Oyen 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 salah Oyen lihat ya guys pasien dengan Oyen pasien dengan nama Oyen sini sini mulai maju maju disini maju lagi Yen lagi Yen lagi 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 ya iya dia kaget guys oke pasien dengan nama Oyen siap siap ya bismillah dulu mudah-mudahan kucunya hilang yang ada di muka bumi ini mana sih dia kagaknya kamu tangannya dia punya nah ini putih nih oke 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 tinggal gini-gini ini ya guys ya ini penting banget ya buat kalian kalau misalnya mau ngasih detik ini harus berat-berat di atas 1 kg beratnya 1 kg harus di atas berat 1 kg karena ini keras banget bisa menyebabkan biare sama kalau misalnya nggak 1 kg biare sama dan paling parahnya nah itu paling parahnya kayak gini nih paling parahnya nih buka ngeselin oyen kita lagi syuting wah dia mau ngobrol lagi Bi kayak si Iyung Bi dia mau ngobrol oke agak kesini nah ngobrol ngobrol udah tuh oke ya udah ya sekarang Oyen sudah ya mudah-mudahan besok sehat ya besok balik lagi bulan depan ya kesini ya kandungannya juga oke kita lihat ya kandungannya gak gak laki-laki sayang oh iya laki-laki maaf yuk aman kita sekarang cari pasien ketiga pasien ketiga dengan nama Ocil pasien ketiga pasien ketiga dengan nama Ocil pasien ketiga dengan nama Ocil pasien ketiga mana Ocil Ocil pasien ketiga dengan nama Ocil eh udah ayo gantian udah udah ditunggu sama Bu Dokter yang lain kan udah si Iyung udah Oyen juga udah sekarang gilihan kamu ayo lah jangan males gitu ayo ayo bangun yuk cari duit napa ye apa Ocil cuma diem-diem banget cari duit ayo yang lain kayak pada nyari duit buat makan elu AdSense lumayan ayo Bismillahirrahmanirrahim udah nih Ocil bentar kita tutup dulu ayo pasien pasien Ocil sini sini Ocil mau dikasih wiskas gak? kalau mau dikasih wiskas sini buruan nah pintar oke 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 sini mantap Ocil Ocil itu sangat-sangat ini ya apa Sen Ocil itu sangat aduh sangat-sangat pintar Ocil itu sangat-sangat pintar ya guys ya sangat-sangat pintar Ocil langsung oke pasien ketiga dengan nama Ocil semuanya aman mau di sunat apa gimana? sunat ya Bismillahirrahmanirrahim 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 nah canda guys iseng-iseng doang kita oke guys udah dapet tiap umumnya tinggal kita letaskan saja ini cuma ditetes aja kok guys belum-belum eh disini-sini ketok-ketok ga ga guys? gila ini masanya sedikit misalnya ini kan dapet susahnya ini cuma setetes loh guys kelihatannya banyak tapi dikit banget ternyata guys ini soalnya badannya udah mulai besar jadi oke sudah sudah mantap luar biasa jadi nanti kalian bisa lihat dalam waktunya 15-10 menit lah 15-10 menit dia akan mengeluarkan kayak garuk-garuk gitu guys ya garuk-garuk buat apa ngilangin butuhnya dia yang ada di badan wajib ya Allah wajib lagi ngobrol juga oke mantat-mantat nah tunggu 10-15 menit kita lihat reaksi dari kucing-kucing kita apakah dia sudah mulai bergaruk-garuk kalau dia mulai garuk-garuk tandanya dia sudah mulai terkena serangan-serangan dietik itu untuk melepaskan sandubari-sandubari kutu yang ada di muka buminya dia oke oke tunggu 15 detik eh 15 menit maaf bye bye ah bacor guys ternyata udah gue tungguin bahkan lebih dari 2 jam atau 3 jam sampai gue habis mandi selesai mandi terus aduh Erika juga nih liatin guys Erika udah capek juga ya liatin gue bisa mandi Erika gitu capek ternyata udah berjam-jam gue tungguin kucing-kucing gue tidak ada reaksinya malah tidur guys tuh skampret malah tidur nyenyak liatin tuh ada satu lagi tidur semua guys anjay mabar gila mato yaudahlah kayaknya video gagal banget nih kita sebenernya harusnya sih seharusnya ya kalau misalkan kucingnya ada kutu atau apa itu biasanya garuk-garuk dia guys dan dia akan keluar kutu-kutunya itu bakal loncat-loncat gitu guys ternyata bersih kutu apa kucing-kucing gue tuh tidak ada kutunya karena memang dia di gue sebagai ayah dan ibunya tuh melarang sekali untuk anak kita bermain di luar gitu karena sekarang kan posisi lagi corona dan dia tuh jarang pakai masker kalau keluar guys jadi yaudahlah kita suruh dirumah aja gitu kan dia juga setiap hari juga sekolah online kan kucingnya udah capek dia yaudah gitu aja video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa buat subscribe like, komen, dan share kalau suka videonya like kalau enggak ya dislike kalau kalian pengen kalau gue bikin konten tuh jangan pun gimana nanya apa kak konten kak konten kak konten giliran gue buat konten gak di nonton emang setan lu setan yaudah gitu aja jangan lupa subscribe nyalain tombol loncengnya biar lu pada kagak ketinggalan gue bikin konten apa aja yaudah yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax